Kehamilan Kehamilan merupakan salah satu momen istimewa bagi seorang ibu. Selama sekitar 9 bulan, ibu harus membawa calon bayi yang berada dalam perutnya. Bukan pekerjaan mudah, karena biasanya kehamilan disertai dengan berbagai peristiwa dan efek yang dipicu oleh perubahan hormon. Lalu, bagaimana jika terjadi sebuah peristiwa di luar dugaan? Ketika peristiwa aneh menimpas sang ibu, biasanya sang bayi akan langsung terkena imbasnya. Dari beberapa peristiwa aneh dan luar biasa yang menimpas sang ibu, beberapa bayi terlahir dengan sehat. Dan berikut 7 diantaranya peristiwa luar biasa saat hamil versi on the spot. Orang tua bayi imut bernama Kimberly Gordon ini bukan dengan sengaja mengatur rambut anaknya agar tetap berdiri. Rambut jabrik ini terbentuk secara alami. Kejadian ini bermula ketika sang ibu bernama Kendra Villanueva tersambar petir ketika sedang mengandung bayi Kimberly. Anah 4 Juli 2013 lalu, Ian Gordon mengajak kekasihnya Kendra yang tengah hamil 38 minggu, melonton pesta kembang api untuk merayakan hari kemerdekaan di Albuquerque, New Mexico. Tiba-tiba petir menyambar dan mengenai pasangan ini. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit New Mexico dan berhasil diselamatkan. Ujung ibu jari Villanueva terbakar. Ia juga harus diinduksi untuk melahirkan Kimberly atau dua minggu lebih cepat dari jadwal seharusnya. Bayi Kimberly selamat dari kematian. Tetapi setelah setahun, ia masih mengalami masalah pada perkembangan otak. Ia belum bisa duduk, merangkak, atau makan dengan baik. Kimberly masih harus menggunakan tabung alat bantu untuk mendapatkan makanan. Dokter belum bisa meyakinkan kapan Kimberly akan bisa berjalan dan makan dengan normal. Stephanie Alberti juga mengalami peristiruan serupa dengan Kendra. Ketika kandungannya memasuki usia 13 minggu, ia pergi menonton suaminya yang sedang melakukan balapan motocross. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia tiba-tiba menyambarnya hingga ia tersungkur ke tanah dan pingsan. Ia akhirnya selamat dan sadar, tetapi ia lumpuh sementara. Stephanie memang bisa pulih, tetapi hidupnya tak pernah tenang. Selama enam bulan, sebelum melahirkan, ia dihinggap dirasa gelisah. Apakah bayinya akan lahir dengan selamat? Setiap minggu, ia menemui doktor untuk melihat perkembangan bayi dalam kandungannya. Hari kelahiran pun tiba. Stephanie melahirkan seorang bayi sehat bernama Sophia. Kelahiran Sophia sedikit diwarnai drama, karena tali besar sempat melilip di lahirnya. Stephanie dan sang suami Derek bahkan bergurau jika sambaran petir beberapa waktu lalu, akan memberi anaknya kekuatan atau kemampuan layaknya seorang superhero. Seorang ibu bernama Rachel Woodchurch menghadapi peristiwa benak juga. Ketika masih menjalani 28 pekan masa kehamilan, air ketubannya pecah. Kejadian ini benar-benar menghancurkan hati Rachel, karena sebelumnya ia sudah tiga kali mengalami keguguran dalam lima tahun. Lima tahun sebelumnya ketika mengandung anak pertamanya, TJ, air ketubannya juga pecah ketika usia kandungannya memasuki minggu ke-35. Namun dokter mengatakan bahwa 28 minggu bisa menyebabkan komplikasi. Normalnya, hanya 5% perempuan yang mengalami kejadian seperti ini bisa mempertahankan bayinya selama 7 hari. Bertahan 10 hari saja akan menjadi suatu keajaiban. Ajaibnya, Rachel yang hanya bisa berbaring di tempat tidur rumah sakit berhasil mempertahankan bayinya hingga 39 hari. Dokter segera memutuskan untuk mengeluarkan sang jabang bayi. Pada 3 April 2013, bayi Gideon Marcus Woodchurch lahir melalui operasi cesar setelah 33 minggu dalam kandungannya. Ia harus dirawat di ruang intensif selama 5 minggu sebelum dikembalikan kepada keluarganya. Kini, Gideon telah tumbuh sehat dan normal. Seorang perempuan bernama Wei Liu tengah hamil tua ketika ia mengalami kecelakaan. Saat itu ia sedang naik taksi di kota Manchester. Ketika seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Zain Iqbal menabraknya dengan keras. Kejadian ini terjadi di Great Angkot Street pada pukul 10.45 April 2014. Perempuan berusia 31 tahun ini segera dibawa ke Manchester Royal Infirmary untuk menjalani operasi cesar. Ini berarti ia harus melahirkan sang jabang bayi satu bulan lebih cepat dari jadwal kelahirannya. Pasangan Liu, geng Liu bahkan diminta untuk memilih salah satu dari keduanya. Sang ibu Wei Liu atau sang anak untuk diselamatkan. Dan keajaiban pun terjadi ketika tim dokter berhasil menyelamatkan keduanya. Tiga hari setelah kecelakaan ini, Liu terus sadar dari koma dan bisa melihat anak laki-lakinya yang terlaki-laki sehat. Liu menghabiskan 40 hari di rumah sakit sebelum akhirnya diizinkan untuk pulang. Crystal Pierre adalah satu-satunya orang yang selamat dalam suatu kecelakaan yang merenggut nyawa saudara perempuan dan juga neneknya pada Agustus 2010 lalu. Crystal harus menerima kenyataan bahwa ia mengalami kelompohan. Tak hanya sampai di situ. Ketika kecelakaan terjadi, ia tengah hamil dua bulan. Selama kehamilannya ini, ia harus menjalani operasi hingga empat kali. Crystal harus berjuang untuk menyelamatkan bayinya. Terlebih sekitar dua tahun sebelumnya, ia pernah keguguran. Hebatnya, dalam kelompohannya ini, Crystal akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki sehat bernama TJ. TJ lahir dengan kaki kiri lebih pendek dari yang kanan dan tidak memiliki tulang. Dokter yang menangani keluarga ini yakin bahwa kelainan fisik ini tidak berkaitan dengan kecelakaan yang menimpa sang ibu. Dokter juga menjelaskan bahwa seorang perempuan lumpuh bisa melahirkan dengan baik. Tetapi, ada resiko terjadi komplikasi karena adanya lonjakan hormon yang menekan tekanan darah pada setiap kontraksi yang bisa mengecam jiwa. Ketika sebuah musibah menimpannya, seorang perempuan asal Honggaria ini sedang hamil 15 minggu. Ia tiba-tiba merasa tidak sehat ketika sedang berada di rumah. Rupanya ia mendapat stroke. Ia segera dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi untuk mengurangi tekanan darah ke otak. Tetapi, dokter menyatakan jika otaknya sudah tidak berfungsi atau mati. Karena ada janin yang masih hidup dalam perutnya, tubuh sang ibu ditempatkan di ruang ventilasi agar sang bayi tetap hidup. Bayi berumur 15 minggu ini masih dalam kondisi sehat. Tim dokter bekerja secara kontinu menjaga sirkulasi dan keseimbangan hormon sang ibu agar tetap terjaga. Setelah berusia 20 minggu, keluarga perempuan ini memberikan nama pada sang janin. Tim dokter akhirnya melakukan operasi cesar pada Juli 2013. Atau setelah janin berusia 27 minggu dan cukup kuat untuk dilahirkan. Sang bayi kemudian dibawa ke ruang perawatan selama 10 minggu. Dan setelah itu bisa dibawa pulang oleh keluarganya. Sementara sang ibu tak bisa diselamatkan. Pihak keluarga merasa bersyukur sang bayi dapat dilahirkan meski sang ibu telah mengalami kematian otak. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa organ vital sang ibu untuk disumbangkan melalui transplantasi. Maret 2014 lalu dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan, perempuan asal Tiongkok berusia 40 tahun ini mengalami kecelakaan yang merembut nyawanya. Bersama sang suami yang berusia 42 tahun, mereka berangkat ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan, sebuah truk menabrak mereka di kota Syemen, Cedat Timur. Beberapa saksi mata melihat sang bayi keluar dan terlempar dari tubuh sang ibu. Namun beberapa saksi lainnya mengatakan bahwa bayi ini sempat lahir sebelum sang ibu meninggal. Menurut petugas badis di lokasi kecelakaan, bayi seberat 4,2 kg ini ditemukan terbaring sekitar 3 meter dari tubuh sang ibu dalam keadaan selamat. Petugas segera membawa sang bayi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah benar-benar pulih, sang bayi dikembalikan kepada keluarganya. Bayi tangguh ini diberi nama Xiao Zhao. Sayang, bayi ini harus terlahir dalam keadaan yatim jatuh lantaran kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan ini. Pemirsa, inilah ketujuh peristiwa luar biasa yang terjadi saat kehamilan versi on the spot. Pemirsa, inilah ketujuh peristiwa luar biasa yang terjadi saat kehamilan versi on the spot. Pemirsa, inilah ketujuh peristiwa luar biasa yang terjadi saat kehamilan. Terima kasih. Pemirsa, inilah ketujuh peristiwa luar biasa yang terjadi saat kehamilan.